Anies Baswedan telah diusung Partai Nasdem sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendata. Namun, siapakah calon wakilnya? Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Sylvie Damanik, di News Untrending. Kabar terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih simpang siur. Hal ini membuat publik menerka-nerka, siapa nama yang akan dipilih Anies untuk mendampinginya? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah diusung Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendata. Namun, terkait siapa calon wakilnya masih belum diketahui. Nama-nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan hingga kini masih simpang siur dan banyak bermunculan. Hal ini membuat publik menerka-nerka terkait siapa yang akhirnya akan dipilih oleh Anies untuk mendampinginya pada Pilpres 2024 mendatang. Sudirman Said selaku perwakilan Anies Baswedan membeberkan beberapa nama terkait calon yang akan mendampingi Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Perwakilan Anies, Sudirman Said menyebutkan sejumlah nama yang akan menjadi calon pres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nama-nama itu memiliki elektabilitas tinggi di berbagai survei calon wakil presiden. Di antaranya ada Menteri BUMN Erick Thohir hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Yang masuk ke publik juga banyak, seperti yang disebutkan lembaga survei. Media juga menyebut Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, Andika itu semua masuk dalam radar kita. Kata Sudirman pada Sabtu 25 Maret 2023. Sudirman Said menyebutkan tokoh dari NU layak dipertimbangkan. Hal ini kemudian membuat calon pres pendamping Anies nantinya di Pilpres 2024 mengerucut ke nama Kofifah Indar Parawansa. Calon pendamping Anies untuk maju ke Pilpres 2024 mulai mengerucut ke nama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Sebab perwakilan Anies di tim rencana KPP Sudirman Said menyatakan tokoh dari NU layak dipertimbangkan. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut soal tokoh yang cocok menjadi calon pres Anies. Hanya saja, Kofifah Indar Parawansa merupakan sosok yang disebut-sebut cocok jadi calon pendamping Anies yang juga memiliki peran di NU. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan bahwa ia telah mengusulkan nama pendamping Anies Baswedan sebagai calon pres di pemilu 2024 mendata. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK mengaku sudah mengusulkan nama calon pres untuk mendampingi Anies Baswedan. Namun, ia akan menyerahkan keputusan tersebut kepada Anies. Adalah pasti, tergantung Pak Anies saja dan partai-partai koalisi mana yang cocok. BBRJK, Dinas Demtower, Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 Maret 2023. Kendati JK mengaku telah mengusulkan nama, ia enggan menyebutkan nama tersebut kepada publik. Lebih lanjut, JK menyebutkan beberapa hal yang berpotensi untuk dijadikan calon pres sebagai pendamping Anies. Menurut JK, sosok yang pantas mendampingi Anies disarankan memiliki elektabilitas agar perolehan suara bisa bertambah. Lalu, calon pres itu juga harus mampu bekerjasama. Ahaye digadang akan menjadi calon pres yang mendampingi mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Meski demikian, ia mengaku menyerahkan segala keputusannya kepada Anies. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang akrab dengan sebutan Ahaye, digadang menjadi calon pres yang akan mendampingi Anies. Meski sudah digadang-gadang demikian, Ahaye mengaku tetap menyerahkan segala keputusan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangannya pada Pilpres 2024. Di sisi lain, Demokrat, kata Ahaye, sudah resmi mendukungnya sebagai calon pres. Hal ini disampaikan Ahaye di kantor Partai Demokrat. Saya ingin menyampaikan dan kekuatan hukum. Sebetulnya, secara resmi saya menyampaikan sikap untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon pres. Kami juga menyerahkan ke Anies untuk menentukan calon presnya. Ujar Ahaye di kantor Partai Demokrat pada Kamis 2 Maret 2023. PKS sebagai pendukung Anies untuk maju ke Pilpres 2024 menyebut ada ketua umum partai politik lain yang ingin bergabung. Namun, dengan syarat menjadi cawa pres Anies. PKS menyebut ada ketua umum partai politik di luar koalisi perubahan yang ingin bergabung. Namun, dengan syarat menjadi cawa pres Anies. Perlu diketahui, PKS, Demokrat, dan Nasdem membentuk koalisi untuk mendukung Anies maju ke Pilpres 2024 mendata. Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Mereka masyarakat ketua umum ingin menjadi cawa pres. Ketumpah Pol di luar kita. Jadi, di luar tiga ini ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin menjadi cawa pres. Ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Imam, di Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan pada Jumat 24 Maret 2023. Namun, terkait ketumpah Pol mana yang dimaksud, Sohibul Enggang menyebutkan. Ia menyampaikan bahwa penentuan cawa pres akan mengutamakan pertimbangan yang ada di internal koalisi. PKS sendiri mengusung nama Ahmad Heriawan sebagai pendamping Anies. Itulah informasi mengenai nama-nama calon Wakil Presiden yang sekiranya akan dipilih Anies Baswedan untuk melaju ke Pilpres 2024. Saksikan perangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!